Nah, lihat. Ya! Duh, kita nggak kebeli ini pagar, Pak. Kasianya kita. Mau di pagar juga kan buahnya belum ada, ya? Ya, menerima sumbangan, nanti saya tulis nomor rekening di bawah, ya. Ya, Pak. Kalau yang mau nyumbang pagar, silakan ya, Pak, ya. Guys, cek-cek. Oke. Ini kita sekarang berada di kebunnya Om Arianto. Lagi, guys. Ini... Musangking, musangking, musangking. Bawar. Mana Bawar? Itu Bawar. Oh, ya. Itu Bawar. Itu Bawar. Sana. Sana juga ada Bawar. Kang! Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini usia pohon 17 bulan, ya. Tinggi bibit dulu planter bag. 1,20 sampai 1,50. Sekarang 17 bulan kayaknya tinggi udah ada, ya? 5 meter ada nggak? Berapa? 4 meter? 5 meter kayaknya ada nggak? Lih... Lih... Oh, pupuk mikronnya? Inseknya apa? Inseknya ya rolling aja. Kita pakai desis ya. Desis, kurakron. Terus... Lanate juga pakai. Kalau... Ininya apa? Yang dipoliar ya, buat ke daun. Kita pakai di Grow Hijau, ya. Di Grow Hijau. Sama produknya Bang Jaki juga kita ada. Golden Spekta. Ya, Golden Spekta juga kita pakai. Total disini 38 pohon, Bang. Populasinya Musangking. Sama Bawar. Bawar-nya itu cuma 4 pohon. Oke. Musangking, Oci? Oci nggak ada di sini. Oci nggak ada? Nggak ada. Jadi 38 pohon. Ya. Semuanya. Oci-nya... Eh, Musangking-nya 34. Iya, 34. Wah, ini kebun Musangking ini. Musangking. Ini... Ini kita Alhamdulillah di... Alhamdulillah banget ini ya. Seragam. Dibantu sama Bang Jaki. Ini parit-parit ini karyanya dia nih. Parit? Karatannya dia. Parit kita harus dalam katanya. Jangan kurang dari 40 cm. Ini... Nah, ini yang kerdil aja. Ini dia bisa cakep sekarang. Dulu kerdil ya? Dulu kerdil ya. Pertumbuhannya kalah dia. Sekarang udah... Tuh, guys. Udah cakep, guys. Jadi jangan meremehkan parit, guys. Parit itu penting banget. Itu nomor satu. Nih, lihat. Dia sekeliling, sekeliling, sekeliling. 40 cm dalamnya. Ini... Jalur buangannya. Jadi... Soriya, Tansu. Kita harus memikirkan... Bukan memikirkan parit-nya doang di sekeliling lingkaran pohon ya. Tapi jalur buangannya itu. Kalau cuma bikin lubang di sekeliling pohon, namanya kubangan. Kalau nggak ada jalur buangannya. Tuh. Tuh, ada jalur buangannya. Kalau nggak ada jalur buangannya, bukan parit. Kubangan. Karena airnya bakal di situ-situ juga, gitu. Jadi dulu waktu tanem nggak dibikin busut ya? Nggak. Gali, tanem aja. Salahnya kita itu. Makanya sekarang repotnya dibikin ini. Oh, oke. Jadi repotnya bikin parit, gitu kan? Jadi sebetulnya nggak repot. Itu repot yang tertunda aja. Nah, ini salah satu pohon yang paling cakep. Ini mah cakep banget. Ini 17 bulan ya. Ini aracis pintuinya memang ditanam untuk di sekeliling luar ya? Sekeliling dalam dibiarin kosong ya? Pernah kita tanam di area dalam ya. Cuma jadi becek. Oh, jadi lembab banget ya? Jadi banyak kaki seribu. Kaki seribu banyak di tempat saya. Kaki seribu ya? Oh, saya kirim. Oh, nggak. Sekarang Alhamdulillah udah berkurang ya? Alhamdulillah. Terlalu kelihatan kalau misalkan pintuinya ini rusak daunnya, pasti bawahnya udah ada orangnya, gitu lah. Oh, gitu. Jadi kalau pintuinya seger, halus, berarti aman ya? Kalau udah... Ada nggak contoh indikasi? Ya kalau sekarang mungkin susah ya nyari yang. Nah, ini kan banyak nih. Dulu ini sempat sembuh diakan ya, Tio. Nah, ini bekasnya diakan. Oh. Pintunya kan bolong-bolong. Tapi udah sembuh kayaknya nih. Tau kan? Udah sembuh. Nah, kayak-kayak begini nih apaan nih? Oh, ini ada aja hewan gitu ya? Paling jengkeya tuh kaki seribu, karena mereka itu makan di akar. Saya sepakat sih, tempat saya kaki seribu banyak. Pohon saya berantakan. Nih, daunnya guys. Wuh, mengkilap nih kelihatan. Mengkilap. Alhamdulillah nih produknya Bang Jaki. Nggak bohong lah. Jadi, 6 bulan sekali masuk kompos premium. Ya, kita lorak. Kurang lebih 20 karung. Ditebar. Di tajuk terluar. Tajuk terluar. Terus ditutup lagi selokanya dilebarin. Ya, selokanya dilebarin. Oke, terus kalau yang NPK ditabur aja? Ya, di NPK ditabur aja. Di atas ini? Pintoy ya. Di atas pintoy gitu? Di tengah dikasih juga nggak? Dikasih, dikasih. Tipis-tipis ya? Kalau misalkan dia nyangkut, NPK-nya disapu-sapu aja begitu. Oke, oke. Udah aman. Oke. Terus, apa selain? Enggak sih. Kayaknya itu di hama. Hamanya jangan sampai telat ya seminggu sekali atau ketika ada serangan, segera ditangani dengan insektisida, Pak. Kuncinya disitu. Jadi daunnya nggak sampai bolong-bolong lah. Ini cakep nih. Mickey-nya nih. Mickey kan? Ini Mickey ya? Nggak tahu saya asal beli aja dulu. Kayaknya iya. Asal beli. Karena mungkin dulunya kan ini kan lahan di cut and peel ya. Kemungkinan steril ya. Jadi kita nggak pernah ada pakai pupuk yang aneh-aneh waktu tanam. Jadi ketika kita kasih pupuk, senang mungkin dia. Sebentar. Ini lahannya itu Atas. Kurang lebih ke 9 meter ada ya? Jadi udah di... Enggak. Tanah aslinya? Itu atas. Kesini di... Bawa ke sana. Oh, diratain ke sana. Oh gitu. Nah ini sempat pohon sakit. Tiga pohon. Alhamdulillah sekarang udah cakep. Udah terubus lagi. Ini sakit. Kemarin itu kita perhatikan. Ada fotonya nggak? Mana? Saya mau lihat. Fotonya ya? Ada. Ya. Saya mau lihat. Ini foto yang sakit ya. Bener nggak ini? Nah, lihat kan? Ini pohonnya. Ntar, saya zoom dulu. Nih, pohon yang sama kan ya? Agak silo, agak silo. Nah. Pohon yang sama yang tadi kita tunjukkan. Ini di pinggir jalan kan? Oh iya. Nah, ini kurang lebih 6 bulan yang lalu. Eh, 6 bulan pas kata 6. Ini 6 bulan pas kata 6? Nah, bukti ya ini ya. Berarti 1 tahun yang lalu ya? Ya, kurang lebih lah. 11 bulan yang lalu. Nah, ini untuk pohon yang sakit. Bentar. Saya juga kaget. Kemarin sama Bang Jaki minta bantuan juga. Bang, gimana nih? Pohon saya kan sakit ya. Alhamdulillah dikasih treatment sama dia. Tips-tipsnya. Nah, ini sideboy. Saya kasih nama sideboy ya. Nah, ini posisi udah mulai bagus. Sempat kuning. Ini 1 bulan pas kata 6. Ini udah mulai bagus ini? Ya. Ini pohon ini ya? Ya, ini. Pohon ini. Oke, oke. Nomor 20 ya lihat tuh. Coba. Coba. Nomor 20 kan. Mana, kan? Tuh. Depan nomor 20. Nah, oke. Oh, ya, oke. Nomor 20. Ini? Mana ada nomornya, emang? Ada dari nomor 20. Cuma masih pohonnya. Ya udah, oke. Ini kuning, palit yang ini ya? Nah, itu-itu. Itu yang kuning tuh. Ini, ini. Nah, ini kuning. Coba. Ini kuning, guys. Nah, ini pohonnya. Itu efek parit dan pH yang drop. Efek parit dan pH yang drop. pH sama kaki seribu. Kaki seribu. Yang luing ya? Oke, oke. Nah, ini yang ini nih. Eh, yang mana? Yang mana tadi ya? Tiga, pokoknya. Tiga pohon itu tuh. Tiga pohon sama itu tuh. Mana? Oh, ini ya? Tiga pohon ya, kuning. Itu pas ke satu bulan treatment, alhamdulillah. Sekarang udah prusing terumbus rata ya. Oh, ya, itu. Nah, tadi yang pohon nomor 20 itu, kan? Itu ya. Oh, ya, itu ada nomornya 20. Itu ada nomornya 20, guys. Kelihatan nggak? Oke. Ya, bang ya, ya, bang ya? Teknik apaan? Teknik pruning batang produksi pertama. Oh, 70 cm. Oh, 70 cm. Kemarin kan saya sempat sayang-sayang kan ini, tah? Ya. Nah, ini kan besar. Kita hajar aja. Karena yang di kebun sana kan ketika jadi bunga di sini nggak jadi buah, malah kan kena cipratan ini, air ini. Betul. Anda benar. Gol. Banyak tuh yang saya potong tuh. Siap, bos. Jadi, jangan sayang-sayang ya. Jangan. Nah, ini kemarin sempat pendek dia kan? Iya. Pendek karena dia batangnya yang saya potong banyak nih. Yang di bawah itu ya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nah, sekarang setelah dipotong, dia langsung nembak ke atas ya? Nembak ke atas. Oke. Nah, ini sakit juga ini. Oh, ya. Ini masih kerdil ini. Kurangan. Ini pohon nomor enam. Emang agak rewel banget nih. Nggak tahu. PH berapa sekarang? Coba dicek. Ih, yang punya kebun nggak bawa PH? Ada motor rumah. Pak Arit. Ini belum saya pasang irigasi ya, Bang. Wah, turun tuh. Wah, empat. Nah, tiga. Tapi ini, Bang. Gimana dia, Bang? Bang Yaki, dia bisa sebelah gini gimana, Bang? Sini kan bagus. Iya. Oh. Ini, ini, ini kasus nih. Ini sebelah sini bagus. Ini sebelah sana berarti ada masalah. Coba cek PH yang sebelah sini. Sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sini tadi dicek berapa? Empat ya tadi, ya? Empat aja masih turun kenceng nggak? Sama. Sama. Empat. Tiga setengah. Empat setengah. Oke. Terus, sini, sini coba. Sini coba. Di pintunya coba. Pintunya biasanya 4,8. Apa-apa. Ada naik ya? Biasanya di pintunya ada naik dia. Naik dia? Naik dikit, tapi. 4,8. Ada naik ya? Toa. Kita tanam mat, Toa. Sepohon. Berarti itu lebih ke insek ya, bro? Bukan. Apa? Itu masalah karesono itu kebantut air. Ketabrak air? Iya. Air dari mana? Air dari pasan atas itu. Oh. Di situ dia. Oh, gitu. Apanya? Iya. Mau foto lagi di situ, bang? Malah yang kecil itu. Apa? Itu yang atasnya yang kecil. Ini soalnya nih. Bang, itu ya? Hah? Benar? Buang aja nggak apa-apa ya, terlalu bawah itu. Ke atas. Nah. Ya kan cakep. Buang aja lah. Sayang, pak. Ini bawor kita berapa ya? Empat pohon ya, bawor itu. Satu, dua, tiga, tiga, empat. Lima ya, lima pohon ya, bawor itu. Misalnya paling nggak tega yang punya kebun. Ini bang Jai. Gimana bang? Apa bang? Tidakkan dulu ya, gede. Itu baru tiga minggu, empat minggu ya, pruning. Baru tiga minggu yang lalu di pruning. Enggak, enggak. Enggak kebal. Enggak ya? Luarnya doang, dalemnya kan enggak ada. Udah ini cukup, enggak ada yang dibuang ini. Enggak ada. Terakhir nih sama Bang Jaya di pruning dia. Nanti terakhir saya potong. Apanya? Potong apa-apa ini? Taunya gelap-gelap. Bisa nih dibuangin. Main buahin aja. Kebun orang mau dibuahin ya? Kebunnya dia kagak dibuahin-buahin. Paklo lagi, paklo lagi. Kebun lu di mana? Paklo mulu. Kebun lu di mana? Ada yang nanya tuh. Enggak tahu, gue nggak punya kebun. Nggak punya kebun ya? Lu sih. Nah, itu ancaman nggak dipotong, Bang? Nih, dia. Anjuran Bang Jaya juga. Sempat di sini kan ada cabang ya. Kita potong. Satu bertahap. Potong lagi. Ini kemungkinan. Iya, encikobu harus dipotong ini. Yang musangking cikobu ini. Potong ya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Kerak. Edih. Udah ya. Edih. Kok aku yang sakit? Benar-benar orang padahal. Kayak apa? Pake rapia segala macem. Sejak umur berapa di ini? Di bentuk kemarin kan ada sekitar 8 bulanan ya? Mulai pembentukan ya? Iya. Penarikan ya? Iya. Tiga bulan sekali. Pasti kita pruning tipis-tipis gitu kan sambil jalan-jalan di kebun. Iya, iya. Jauhin dari ini ya. Batang utama ya? Iya. Justru kebun ini tuh kebun yang nggak diperhatikan. Nggak, belum pasang irigasi kan? Iya. Belum pasang irigasi. Nggak, nggak terlalu dimanjain inilah. Pupuk juga bener-bener siadanya itu. Tapi malah bener ya? Kayaknya dia ini nggak kelebihan. Kayaknya ini pas gitu. Iya, pas gitu ya. Kayak sarung aja. Iya, iya. Artis FTV. Lagi bikin film apa bang? Beranak dalam kubur. Beranak dalam kadu. Beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Sini lu. Siap bos, siap bos. Ini beneran kebun kalian yang ini ngaku-ngaku kali. Kang, ini beneran mereka yang ngurusin. Aku ngaku. Yang masih... Jari-jari gambar bagus doang. Apa mereka cuma numpang foto, Kang? Nggak, bantu. Apa cuma pengen kaosnya doang, Kang? Bucuriga loh. Mas, owner nggak dikasih kaos petani gundur. Lagi dalam perjalanan. Alhamdulillah kita dibantu perawatan, pemupukan, pruning juga. Ini PR-nya apa ini? Kedepannya. PR-nya yang pertama mungkin irigasi ya. Karena dari awal saya nggak pernah pakai irigasi justru ini. Kebun yang memang... Malah bagus. Iya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti membenarkan. Ya, tetap lah irigasi itu harus penting gitu kan. Itu lihat. Cuma ada air hujan doang. Iya. Di gentong gitu kan. Siap, siap. Ya, Aracis Pintoy seberapa membantunya? Aracis Pintoy menurut saya untuk pasal pegeta tip, bisa dibilang 90% membantu. Berarti bagus banget dong? Bagus banget. Karena dia penstabil pH ya. Terus mau usaha alami. Iya, tadi kita udah cek ya. Terus kayak bakteri jobium ya. Kayak N ya. Kayak N yang nitrogen. Terus sebagai trap untuk serangga. Jadi serangga sebelum kedurian ke Pintoy-nya dulu. Iya. Karena dia... Sama cantik kan agak ada bunga-bunganya gitu. Iya. Siap, siap, siap. Cantik. Ya, kalau ada yang mau Pintoy silahkan bawa ke sini. Bawa Arit aja sama karung. Waduh. Gratis. Kambing doyan nggak Pintoy? Kambing doyan Pintoy. Wah, tinggal ikat dong di bawah pohon. Oh iya. Anjir. Gila itu orang gila. Udah. Oke ah, cukup lah. Siap. Oke guys. Terima kasih sudah hadir. Support terus channel kami dan kebun Aakadu. Siap. Ini namanya kebun apa? Aakadu. Bang gitu ya. Linggaraja. Linggaraja. Aakadu Linggaraja. Aakadu Linggaraja. Banyak banget ya mah Aakadu. Aakadu. Cibokor. Cibokor. Yang tadi. Cibanasih. Yang pertama saya vlog Aakadu Cibanasih. Terus yang tadi Aakadu. Linggaraja. Cibokor apa Linggaraja? Cibokor. Terus yang ini Aakadu Linggaraja. Yang keempat. Satu lagi kemarin yang di bawah. Siapi. Siapi. Banyak cuy kebunnya. Ayo follow, follow, follow. Follow tiktoknya Aakadu. Kebundurian Tasik. Kebundurian Tasik. Ya. Oke. Follow tiktoknya Petani Gundul juga. Siap. Tapi gak pernah update. Update lah bang. Siap. Oke. Sarankan buat di update sama Kang Arianto. Terima kasih sudah hadir. Tetap support terus channel kami Petani Gundul. Halo geng. Tetap tambah sampai akhir. Tetap tambah sampai akhir. Udah gitu aja. Aduh gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.